Beginilah suasana di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari saat Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif sebaik di lokasi pelantikan dan penyerahan sertifikat. Terlihat Bupati disambut oleh anak-anak sekolah dasar setempat. Turut hadir dalam acara tersebut para kepala desa di lingkup Kecamatan Bajubang, para ketua PKK dan Bunda PAUD, masyarakat yang menerima sertifikat PTSL, para kepala OPD serta undangan lainnya. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menyebutkan untuk PKK yang sudah dilantik ini sangat berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi keluarga di Kabupaten Batanghari, di mana PKK adalah gerakan yang muncul dan tumbuh dari bawah dengan wanita khususnya para ibu-ibu penggerak PKK. Dirinya juga mengucapkan selamat kepada ibu ketua tim penggerak PKK yang dilantik serta berharap agar dapat menjalankan tugas dan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya serta sungguh-sungguh dengan penuh rasa tanggung jawab. Tidak hanya itu saja, Bupati Batanghari berpesan kepada masyarakat yang sudah menerima sertifikat agar dapat dijaga dengan baik. Bahkan saat ini dirinya sedang mengatasi beberapa persoalan sengketa tanah yang dihadapi masyarakat. Kita sudah buat tim yang diperlukan untuk membacilitasi masyarakat yang akan menggunakan program dari BPN Batanghari. Percepatannya yang perlu dilakukan, jadi semua usur pemerintahan dari Batanghari bagaimana membacilitasi masyarakat, bagaimana mengurangi masalah yang dihadapi masyarakat. Kemudian kita akan timbulkan kesadaran masyarakat. Semua program dari kegiatan pertanian di Batanghari nanti kita wajibkan masyarakat untuk mengurus turikat supaya ini menjadi setimulan. Jadi ada bantuan yang diberikan rendah, tapi bisa dinikmati, bisa diberikan kepada masyarakat pada saat mereka timbul kesadaran untuk melakukan setifikat terhadap hamilinya. Kita akan membuat ini menjadi lebih cepat. Mengapa? Karena kita menggunakan konflik-konflik yang ada. Begitu banyak konflik lahan akibat legalitas yang tidak jelas. Dan mudah-mudahan dengan program dari Kementerian Agar Ria BPN ini, maka di tahun-tahun mendapatkan berkuranglah masalah kompil lahan di Kabupaten Batang.